Intro Ditemani kuasa hukum dan sejumlah rekannya sesama pelawak, Tessie mengungkapkan penyesalannya telah melakukan kesalahan lantaran menggunakan barang haram ini. Ia pun berharap agar dengan apa yang dilakukan ini, ia masih bisa diterima oleh para penggemarnya. Seperti inilah ungkapan penyesalan yang dilontarkan Tessie sesaat keluar dari rumah sakit yang merawaknya. Bagaimana hari ini mau dipindahkan ke Lido? Sangat senang sekali. Kondisi masih disini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa selama dirawat 24 hari di rumah sakit Moli, kondisi Pak Tessie saat ini sudah membaik, sehingga Pak Tessie bisa merawat jalan. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Ini karena panjangnya anak jalan. Terima kasih sekali sama Pak Rescrim, sama polisi, yang telah beramakan saya. Anda yang tidak keselamatan, mungkin saya tidak bisa ketemu lagi sama anda-anda Jumat. Dan saya minta maaf pada anda semua, kebantuan tempat, dan saya tidak akan mengulangi apa yang saya lakukan. dan terima kasih kepada teman-teman rumah sakit ini khususnya yang telah melakukan saya, rumah sakit Moli, kardang pelawak, mohon maaf untuk yang saya suka, untuk masyarakat pun, mudah-mudahan kejadian ini bisa memahakan saya, dan tidak akan saya lari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!